Dron Bayraktar TB-2 produksi Turki yang digunakan tentara Ukraina menjadi teror yang menakutkan bagi pasukan Vladimir Putin. Setelah meledakkan sejumlah tank Moskow, Dron Bayraktar TB-2 menghancurkan helikopter Mi-8 di Pulau Ular. Selama ini, helikopter Mi-8 sangat diandalkan pasukan Kremlin di medan tempur. Kali ini jadi barang rongsok setelah terkena bom yang dilepaskan dari Dron Bayraktar TB-2. Kehancuran helikopter Mi-8 menjadi sangat mengkhawatirkan mengingat Rusia tengah menyiapkan hari kemenangan pada tanggal 9 Mei tahun 2022. Rekaman video yang diposting di media sosial menunjukkan helikopter Mi-8 dilenyapkan, tepat saat para prajurit Kremlin turun. Video hitam putih diposting dari pandangan udara dan dimulai dengan menunjukkan helikopter mendarat di Pulau Ular. Pasukan Kremlin terlihat meninggalkan helikopter beberapa saat sebelum pesawat tak berawak Bayraktar TB-2 Ukraina menembakkan artileri mereka. Rekaman video kemudian dipotong menjadi tembakan jarak jauh yang menunjukkan akibat ledakan dengan asap mengepul saat drone bergerak menjauh dari Pulau Ular. Belum diketahui apakah ada korban atau cedera dari ledakan itu. Namun bodi helikopter Mi-8 jadi hancur.